Mas Mokowi, ini dong, mau sendiri dong, situ tuh gak mampu, ya gak bisa lah, saya kan kenal deket, udahlah, udah, twist, twist, udah. Itu seperti Pak Arto, waktu mau mundur, kan kumpulin tokoh-tokoh mau bikin komite reformasi di istana. Semuanya setuju, supaya bikin komite reformasi. Tapi ada satu orang yang di luar dugaan, namanya Nihalismajit, pendiri dari Mbak Madina. Dia berdiri, dia bilang, Pak Arto, wis, Pak Arto, wis, Pak Arto, wis, larik, bos, larik, wis. Dia bilang, Pak Arto, udah, udah, Pak Arto, itu udah kenyang, udah. So, Harto tersinggung, akhirnya dia marah. Dia bilang, aku gak katean, aku cuma gak mau-mau lagi kok jadi presiden. Kita mau nyarmu kok, mundur, ubah komite reformasi. Besoknya Suharto ngundur di kiri. Jadi, Suharto aja ngaca gitu loh. Busdul ngaca. Saya mentan temen saya, Mas Jokowi ngaca. Oke guys, kita bisa melihat kok dari cara ngomongnya, cara bersikapnya, sudah bisa kita lihat guys. Jadi, orang itu kalau gak suka, eh gini lah, gini. Jadi, orang yang gak suka Jokowi, yang gak suka ya, itu sudah lah, tidak lepas dari ini. Satu, orang yang iri dengki. Dua, orang yang sakit hati. Tiga, orang yang memang suka caci maki. Itu guys, jadi, orang yang pernah kecewa. Nah, lihatlah, orang yang sakit hati itu, orang-orang yang gini guys, orang-orang yang memang kinerjanya buruk, dibuang oleh Jokowi. Orang yang ketahuan korupsi, korupsinya ketahuan, hidupnya terancam. Jadi, orang yang gerak-geriknya, gerak-geriknya itu tercekal ya. Jadi, kalau kesana, kesini, kesitu itu dicekat oleh Jokowi. Jadi, gerak-geriknya terbaca. Jadi, yang utama orang-orang seperti itu guys. Dan, orang-orang yang merasa sok, sok mampu, sok pinter, sok cerdas, sok kuasa. Jadi, melihat Jokowi yang orang kemarin, melihat Jokowi yang anak kemarin, anak desa, krempeng, lo gak pelongok, jadi presiden, dan faktanya mampu itu seperti gak percaya guys. Mustahil, gak percaya gitu loh. Jadi, ngomong aja gak pecus, lo gak pelongok, kok bisa memimpin negeri ini, katanya terbaik. Jadi, setiap apapun yang dilakukan Jokowi itu kecitraan guys. Jadi, pemikiran dia gak percaya gitu loh. Kok gak realistis gitu loh. Jadi, kaum barisan sakit hati, barisan iri gengi, barisan cacimaki, ini dia bersatu guys. Dia bersatu, membentuk kubu, membentuk kekuatan. Memang tujuannya apa? Sejak awal kedatangan Jokowi, sejak awal Jokowi menjabat jadi presiden ini guys. Itu memang tujuannya menjatuhkan guys. Gak ada hal lain, dia gak berpikir bagaimana negara ini maju, bagaimana negara ini berkembang, bagaimana negara ini adil-adil mamur guys. Pikirannya gak sampai ke situ guys. Pikirannya hanya satu, berkuasa. Itulah kaum Katrun-Katrun guys. Jadi, siapapun ya, siapapun yang memiliki niat buruk, bromo corah di negeri ini, itulah Katrun guys. Katrun sosok bangsa, sosok makhluk yang gak bisa hidup di tropes guys. Jadi, Katrun itu hanya bisa hidup ya di sana guys, padang pasir. Jadi, kalau hidup di sini, nanti kaget guys. Jadi, kalau hidup di sini, pasti guys, tidak mengelepih hati pikiran rakyat guys. Yang dia ngerti adalah bikin ruak, bikin people power, agar masyarakat terframing untuk memilah dia guys, untuk mendukung dia. Terus, yang utama guys, yang utama adalah musuh, yang utama target mereka itu adalah umat yang intoleran guys, umat yang fanatik. Jadi, umat yang fanatik ini mudah sekali guys, disusupi, hal-hal seperti itu guys, dibenturkan. Pokoknya sangat mudah sekali guys, untuk menerima huak. Karena apa? Karena dia intoleran, dia, apa biasanya dengan perbedaan. Melihat perbedaan itu, wah, seperti monster lah. Jadi, target mereka adalah umat yang awam guys, yang awam. Kasian sekali umat yang awam ini. Dia tidak sadar, disesatkan, tidak sadar, dibohongi, tidak sadar, ditipu guys. Yang dia tahu adalah, membela sampai mati, junjungan. Wah, ini yang miris guys. Jadi, yuk kita harus cerdas, kita harus benar-benar benteng, benteng, bentengi diri kita masing-masing, bentengi keluarga kita ya. Jadi, yuk kita cerdas untuk bermedia. Jangan mau ditipu, jangan mau mudah sekali termakan oleh huak. Oke? Lihat, dengar, dan rasakan. Kamu akan tahu. Dia yang memiliki unsur. Iri, dengki, sakit, hati, caci, maki. Sudahlah. Orang pembenci Jokowi yang tidak suka Jokowi itu, hanya orang-orang yang terusik hidupnya dan memiliki dendam. Dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Paham ya dari sini ya? Jadi, kalau kekuasaan negeri ini dikuasai mereka guys, ya Allah, hancur, hancur guys. Gak mau kan guys? Oke? Makanya, jangan pilih presiden yang dipilih mereka. Jangan pilih presiden yang pembohong, yang pecitraan, yang sok baik, yang sok suci. Jangan pilih presiden yang memperbanyak penampilan, memperbanyak gaya guys. Itu pecitraan guys, kelihatan guys. Pecitraan itu kelihatan sekali guys. Oke? Pokoknya orang yang pecitraan itu, orang yang ngomong orang lain pecitraan guys. Orang yang pembohong itu ngomong orang lain bohong guys. Pokoknya itu ya, ceri-cerinya ya. Paham ya? Ini tidak lepas dari kita, terbelakang kita agama apapun ya. Sama saja guys, sama saja. Gitu loh. Percuma kita beragama kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia. Oke? Oke? Jadi, kalau dalam Islam ada istilah minanas, hablu minawa. Berbaik terhadap sesama, baru terhadap Allah. Gitu guys. Maksudnya itu guys. Oke? Dan berbaik cara, berbaik dengan sesama itu ya dengan cara kita. Yang penting pokoknya kita tidak cacimaki, bukan pembenci itulah. Baik terhadap keluarga, tetangga, ataupun lainnya. Oke? Biarlah orang lain ngomong apa. Biarlah orang lain berpendapat apa terhadap kita. Tapi kita juga seperti itu guys. Oke? Paham jo? Kadrun ojo mo iloni. Oke? Dulurku, sahabatku. Cukup sekian. Komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.